Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dimana kabar pemirsa semua mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat amin ya Rabbah Alamin Anda tau gak pemirsa apa sih mampat dari sayuran Sebenarnya untuk apa sih kita makan sayur ya Tentu kalian masih bingung ya Baik saya akan jelaskan manfaat dari beberapa sayuran yang bagi tubuh kita sangat penting Sebelum saya lanjut menjelaskan tentang manfaat sayur Jangan lupa video saya di like, di share, kemudian di subscribe bagi yang belum Silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratis dan Anda akan mendapatkan input-input terbaru Yang saya sampaikan di Youtube saya Baik, manfaat sayuran Pertama, sayur bermanfaat untuk menjaga kita stres Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita mungkin banyak masalah ya Banyak polosi udara dan lain-lain ya Yang kadang-kadang memicu tingkat stres kita meningkat Nah ternyata sayur-sayuran itu mampu mengurangi atau meredam stres itu Jadi kita terhindar dari stres Berarti stres karena berbagai mata faktor yang bisa menyebabkan kita menjadi mengerita ya Konsumsi sayur ternyata sangat bermanfaat mencegah kita stres ya Kemudian berikutnya adalah mencegah kenaikan berbadan Nah Anda yang rajin makan sayur Anda akan terhindar dari kenaikan berbadan Kenapa? Karena sayur kaya akan serat Dimana serat nanti mencerna makanan Menghindari kita banyak makan-makan yang berlemak Karena dengan mengkonsumsi sayur yang banyak Otomatis kita akan mengurangi sumber bahan makanan yang tinggi lemak Tinggi kalori dan lain-lain ya Sehingga tubuh kita menjadi ideal Dan ini menghindari kita menjadi kegemukan Yang ketiga adalah membuat atau menghindari kita terkena racun Detoksifikasi racun Sehingga sayur-sayuran mampu membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita Berbagai macam vitamin, mineral Mampu membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita Sehingga kita terhindar dari racun-racun yang berbahaya bagi tubuh kita Makan sayur, tubuh kita menjadi lebih sehat Berikutnya ternyata makan sayur juga bermanfaat Untuk memperbaiki kulit kita menjadi lebih halus Sehingga tubuh kita menjadi terlihat lebih fresh Lebih sehat Penampilan kita menjadi lebih baik Dan sangat baik bagi tubuh Lajin mengkonsumsi sayur Akan membantu kulit kita menjadi lebih bersih Apalagi para perempuan yang menurutkan perawatan yang baik Ternyata konfensi sayur itu sangat memperbaiki kulit Kenapa? Karena dalam sayuran ada namanya vitamin C Yang mana dia sebagai bahan dasar nanti pembuatan folagen Folagen adalah protein Dia yang membuk kulit kita menjadi lebih bagus Sedangkan vitamin C mampu memperbaiki jaringan-jaringan ikat yang ada di dalam kulit kita Sehingga kita menjadi lebih bersih Berikutnya manfaat dari sayur apa? Menjaga kita sembelit Nah sering loh Orang itu susah dihabi Sangat rasanya enak badan Kalau kita itu jarang dihabi Apalagi susah dihabi Karena ada penumpukan makanan yang di dalam kulit Tidak bisa keluar Nah ternyata Dengan rajin mengkonsumsi sayur Itu akan mampu membuang Dan mempercepat kita mudah dihabi Menjaga kita terkena sembelit Begitu pentingnya makan sayur Kemudian Kempat dari makan sayur adalah Memperbaiki jantung kita Melindungi jantung kita menjadi lebih baik Karena kaya antioksidan Dia menjaga radikal bebas Yang akan menusuk pembuluh darah kita Sehingga membuat kita terhindar dari penyakit serangan jantung Nah kemudian berikutnya adalah Dengan mengkonsumsi sayur Kita akan terhindar dari penyakit angkat Radikal bebas yang ada dalam tubuh kita Akibat metabolisme energi dan lain-lain Aktivitas fisik tubuh kita Dengan berbagai reaksi Yang akhirnya menghasilkan namanya radikal bebas Dimana radikal bebas ini Akan ikal bakal menyebab terjadinya kanker Antioksidan akan membentengi Atau melindungi tubuh kita Terhindar dari serangan kanker Nah orang yang rajin makan sayur Akan terhindar dari penyakit kanker Apalagi memisah manfaat dari sayur Sayur jika mampu mengurangi kadar lemak bulu Kita menjadi berlebih Yang kita kenal dengan kolesterol Karena sayur kaya akan Jat yang bisa melaluskan bahan makanan Yang menghindari Jika terkena penyakit kisi Kolesterol adalah sumber dari hewan Dengan ada sayuran-sayuran Yang mengandung berbagai macam cerat Dia mampu membuang kolesterol yang ada Sehingga tubuh kita terhindar dari penyakit Penyakit seperti arteroklerosis Dimana akibat akhirnya adalah Bisa menjadi struk dan selangan jantung Kemudian berikutnya adalah Konsumsi sayur juga bisa melindungi kita Dari penyakit hipertensi Ternyata sayur itu membuang Atau mencegah kenaikan tekanan darah kita Kenapa? Karena di dalam sayuran kaya jet Namanya kalium Kalium ini mengimbangi kadar natrium Yang ada dalam tubuh kita Yang sebagai penyebab kenaikan tekanan darah kita Perbandingan satu banding satu Antara kalium dan natrium Akan membantu mengurangi atau menghindari kita Terkena hipertensi Hipertensi sangat berbahaya Dia bisa memicu selangan jantung dan struk Apa lagi pemisah manfaat dari sayur? Banyak ya Saya sebutkan saja Berikutnya adalah dengan mengkonsumsi sayur Ini membuat kita terlihat lebih fresh Lebih enjol Lebih enak Lebih bagus Sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit Dan juga mengkonsumsi sayur Akan mengkonsumsi kebutuhan vitamin dan mineral kita Dimana vitamin sebagai adi oksidan Mineral juga akan melindungi tubuh kita Dari terhindar dari berbagai macam penyakit Begitu banyaknya manfaat sayur Sayang kalau kita tidak makan sayur Berapa porsi kita mengkonsumsi sayur? Mungkin pemisah bertanya berapa porsi? Kita mengkonsumsi sayur minimal Tiga porsi Saat makan pagi Saat makan siang Dan saat makan sore Tiga porsi kita konsumsi Satu porsi berapa gram? Sekitar 100 gram Satu mangkuk sayur itu sekitar 100 gram Itu kita konsumsi Agar kebutuhan harian akan sayur terpenuhi Kita boleh memilah berbagai macam sayur Yang kita sukai Yang penting kita makan sayur Tapi hati-hati dalam penanganan sayur Bisa dilihat di video saya Cara menghindari kehilangan vitamin Di dalam sayuran Bisa dilihat di video saya sebelumnya Oke kemudian Sayur harus selalu ada Dan kalau bisa memasaknya bervariasi Biar tidak bosan Pagi misalnya sayur bening Siang sayur lode Malam misalnya oseng-oseng Selalu ada sayur yang kita konsumsi Sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat Nah yang jadi masalah sekarang Angka konsumsi sayur itu menurun Sangat rendah ya Tingkat konsumsi sayur dan buah itu 90 persen kurang Oleh karena itu kita mulai sekarang Melatih anak kita Biar suka makan sayur Kenapa? Karena sekarang di pasaran Di lapangan Di tempat orang berjual makanan Itu kadang-kadang Makanannya kurang sayur Misalnya fast food ya Anak kita sudah mulai tergoda Mengkonsumsi makanan-makanan fast food Dimana rendah sayuran Padahal sayur sangat penting Mencegah kenaikan berat badan Angka kenaikan penyakit jantung Dan stroke meningkat Ini salah satu pemicunya adalah Karena kurang makan sayur Balik kita ajari Anak kita mengkonsumsi sayur Sejak dinik Caranya bagaimana Sejak lahir kita kasih dia sayur Setelah dia melewati Namanya asli eksklusif Jadi sekitar umum Setelah 6 bulan Kita ajari dia mengkonsumsi sayur Kasih makan sayur dulu Jangan yang buah ya Karena sayur itu pahit Dia akan terbiasa Nanti mengkonsumsi sayur Beda dengan buah Dia lebih manis ya Jadi dia sedang kecil Variasi ya Berganti-ganti Tapi jangan setiap saat Misalnya dalam durasi seminggu Hari ini sayur bayam Aja gitu ya Besok ganti lagi dalam seminggu Sayur kangkung Ya kenapa? Karena dengan diberi Sayur yang tidak terlalu sering diganti Biar dia merasakan Rasanya Oh ini rasanya sayur bayam Oh ini rasanya sayur kangkung Tapi kalau kita campur jadi satu Anak-anak akan tidak suka Ya pemisah ya Oleh karena itu kita harus Mulai kecil Kita ajarin dia mengkonsumsi sayur Karena sayur sangat penting Ya Luar biasa pentingnya Sayur melindungi kita dari berbagai macam penyakit Kita akan sehat Kita bangga mempunyai anak yang suka makan sayur Boleh sekarang ajarin dia makan sayur Jangan sampai tuannya nanti dia tidak suka sayur Ya Karena dia akan memasak sebagian Itu kita tidak ingin anak kita kena penyakit dan lain-lain Oke Demikian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like Ya Di share Kalau ini memang bermanfaat Biar Anda bisa membagikan ke teman-teman Anda Dan jangan lupa Bagi yang belum subscribe Sudahkan subscribe ya Karena dengan Anda Men-subscribe channel saya Akan memotivasi saya Selalu Memberikan info-info terbaik Tentang gisi dan makanan Terima kasih Salam gisi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!